Intro Ternyata Suster Lastri Betah juga merawat Akdorma Berbeda dengan Suster-suster Jawa Saya lebih enak Lebih sehat Lebih segar Tidak awat Suster Lastri Suster Bawa saya kembali ke rumah Baik Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya jamin Besok atau lusa Suster itu tidak akan tinggal lagi di Vila Kamu jangan macam-macam dengan aku Suster Saya tidak akan tinggal diam Eh Kartan Kamu jangan kurang ajar Saya ingin saudara majikan kamu Kalau majikan kamu meninggal dunia Saya akan menggantikan posisinya jadi majikan kamu Dan kamu Saya akan menjaga majikan saya Bahkan nyawa saya taruhannya Silahkan Suster Ya Saya ingin jalan Suster Saya sudah capek Duduk terus Saya ingin jalan disana Suster Ah iya iya Pelan-pelan ya Pak Ayo ayo saya bantu Tapi pelan-pelan ya Pak Keluar kakinya Ayo Suster Ayo Suster Ayo Suster Ayo, 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 pelan-pelan ya, Pak. Suster telah menjadi penyemangat hidup di saya. Saya sehat karena perhatian suster yang pulis. Ini apa pada kasih dari saya? Amin. Kalau suster kesedia menikah dengan saya, pakai lalu pun. Tapi jika tidak, ya simpan saja sebagai kenangan. Terima kasih. Terima kasih ya, Astri. Saya sebenarnya punya anak perempuan, usianya 25 tahun, namanya Lasmi. Saya bercerai dengan suami saya ketika Lasmi berumur 2 tahun. Dan setelah perceraian, anak saya diculik. Diculik? Ya, diculik oleh bapaknya sendiri. Mantan suami saya kecewa karena tidak bisa mendapatkan hak asuk anak atas putusan pengadilan. Sudah lama saya mencari anak saya, tapi tidak ketemu. Suami saya sengaja menculik anak saya untuk menghancurkan kehidupan saya. Hati ibu mana yang tidak hancur jika dipisahkan dengan anaknya. Hati ibu mana yang tidak hancur jika dipisahkan dengan anaknya. Astri, kamu percaya sama saya, saya akan pertemukan kamu dengan anak kandung kamu. Dan saya akan bantu kamu, sebabu saya. Karena anaknya, kebahagiaan kamu. Kebahagiaanku juga. Iya, mas. Terima kasih. Terima kasih, Astri. Terima kasih. Wah, wah. Makin betah aja susah itu kalau tak dorman. Pasti ada sesuatu. Astri ini bukan hanya suster buat saya. Tapi dia jawab istri saya. Saya akan segera muda dengan Astri. Saya ini sudara kamu, Bang. Kenapa abang gak bicarakan dulu soal dia? Kenapa? Iya, saudara. Jauh. Benar-benar jauh. Karena ketika saya sakit parahmu, kamu tidak pernah peduli dengan saya. Bahkan kamu mengingat saya mati. Enggak begitu, Bang. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Setiap kali kamu menatap saya, ketika saya sekarat karena sakit. Iya, kan? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Apa itu?